Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines. Oke, jadi jika tadi Malaysia yang menyala, kini giliran kita. Indonesia yang lebih menyala lagi nih, bos. Nah, jadi tak disangka-sangka, tak diduga-duga, ternyata kapasitas PT PAL Indonesia, galangan kapal perang kita ini pun sangat besar sekali nih, bos. Semua pekerjaan pembangunan kapal kini digarapnya. Tak main-main, kapal-kapal perang ini pun besar-besar, bos. Mulai dari dua kapal LPD Filipina yang sudah dikerjakan. Kemudian proyek kapal LPD Uni Emirat Arab juga sudah mulai dikerjakan. Kapal Frigate Merah Putih yang pertama mungkin sudah setengah jalan dan kini tak main-main. Bukan kaleng-kaleng nih, bos. PT PAL pun secara resmi kini memulai lagi pekerjaan pembangunan kapal Frigate Merah Putih yang kedua. Wah, mantap-mantap, Joss. Nah, admin putih dari situs TNI.mil.id. Baru-baru ini tepatnya Rabu, 5 Juni 2024 hari ini, TNI Angkatan Laut bersama dengan PT PAL Indonesia pun diketahui telah melaksanakan pemotongan plat baja pertama, alias First Steel Cutting untuk kapal Frigate Merah Putih unit yang kedua, bos. Upacara ini pun dilakukan di bengkel fabrikasi divisi kapal Niaga, PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur. Nah, menyala lagi ya kan? Jadi PT PAL kini benar-benar ngebut nih, tancap gas nih, bos. Beberapa kapal perang besar pun langsung digarapnya sekaligus. Dan hal ini pun yang membuktikan bahwa kapasitas dan kemampuan PT PAL Indonesia kini bukan kelas kaleng-kaleng, bos. 5 kapal perang digarapnya sekaligus ya kan? Dan pelaksanaan First Steel Cutting Seremoni pembangunan kapal Frigate Merah Putih kedua ini pun dipimpin langsung oleh Kapuskot Kemhan Laksemateni M. Taufik Hidayat. Dalam sambutannya, Kapuskot Kemhan ini pun menyampaikan bahwa prosesi First Steel Cutting ini merupakan salah satu momen penting dalam proses pembangunan kapal. Dimana hal ini pun menandai dimulainya pembangunan struktur badan kapal. Dan kapal frigate yang sedang dibangun ini pun dikatakan merupakan alutsista kapal frigate kombatan terbesar yang dibangun secara lokal di PT PAL dan bahkan di Indonesia. Nah, artinya ini adalah garapan terkuat PT PAL saat ini, bos. Dan kapal kombatan terbesar yang saat ini dibangun oleh Indonesia. Lanjut, dalam keterangan resminya, kapal frigate kedua ini pun direncanakan akan memiliki panjang seluruhan 140 meter, lebar 19,75 meter, dan berbobot muatan penuh mencapai 6.626 ton, bos. Nah, artinya jika kita lihat dari bobotnya, kapal frigate merah putih ini pun dua kali lebih berat daripada Maharajalela kelas, bos. Dimana Maharajalela kelas tadi bobot penuhnya adalah 3.100 ton. Lanjut, kapal frigate merah putih ini pun disebut mampu bertahan di laut selama 21 hari dengan jarak gelajah 9.000 nautical mill dan diawaki oleh 143 personel. Nah, mantap-mantap jos. Jadi, satu lagi, garapan terkuat PT PAL Indonesia kini telah dimulai, bos. Sedangkan untuk unit frigate merah putih yang pertama kemarin, pada Agustus 2023 lalu, TNI Akatan Laut dan PT PAL pun telah melakukan peletakan lunas kapal atau keylaying. Dan saat ini sedang dalam tahap pembangunan, bos. Dan kapal frigate merah putih yang pertama itu pun diproyeksikan, beroperasi dan dapat memperkuat TNI Akatan Laut pada tahun 2028 mendatang, 4 tahun lagi. Nah, pertanyaannya nih, apakah kapal frigate merah putih pertama Indonesia nantinya akan menyalip kapal LCS Maharajalela kelas dari Malaysia? Nah, tapi kalau sampai kesalip si Maharajalela kelas ini dan frigate merah putih duluan jadi sih ya, benar-benar malu tuh, bos. Jangan sampai lah ya, kapal Malaysia tadi mangkrak lagi. Kalau mangkrak lagi ya, jelas kesalip, bos, sama frigate merah putih kita. Soalnya, akhir Mei kemarin ada upacara cecah air ya, kan? Jadi kalau sempat mangkrak lagi ya, amsyong juga, bos. Mau taruh di mana tuh? Udah ganti nama pula galangan kapalnya ya, kan? Semoga saja tidak mangkrak lagi. Dan semoga saja kedua kapal perang ini sama-sama sukses ya, bos. Tapi untuk fakta di lapangan, mari kita saksikan saja perlombaannya, bos. Siapakah yang duluan jadi? Apakah frigate merah putih? Ataukah Maharajalela kelas? Nggak. Jadi bagaimana menurut kalian terkait kapasitas PT PAL yang kini ternyata sangat-sangat besar, bos? Kapal frigate merah putih kedua ini resmi digarap Indonesia. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santui terus. Demi Indonesia Maju, Salam Indomex, Indomexens. Terima kasih telah menonton!